Ya, kemarin Badan Pusat Statistik baru saja merilis laporan ekonomi triulan 1 Indonesia yang salah satunya adalah laporan mengenai tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang saat ini berada di titik terendahnya. Jadi bagaimana data dan tren mengenai pengangguran saat ini? Kami akan ulas lebih lengkap untuk Anda di Rapor Hijau Angka Pengangguran Kuartal 1 2019. Jadi saya mau mulai dari definisi basicnya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Nah, TPT ini adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang menganggur dibanding total jumlah angkatan kerja pada periode yang sama. Jadi definisi tersebut kita harus pahami lebih dahulu sebelum bahas lebih lanjut. Nah, inilah grafis tingkat pengangguran terbuka Indonesia dari tahun ke tahun kita tarik sampai Agustus 2005. Ini Agustus 2005 ya, dimana saat itu tingkat pengangguran ada di 11,24%. Dan per Februari 2019 ini baru saja rilis ada di 5,01%. Turun dari Februari tahun lalu yang ada di 5,13%. Dan juga per Agustus 2018 ada di 5,34%. Artinya, angka pengangguran terbaru di 5,01% ini merupakan yang paling rendah setidaknya sejak Agustus 2005. Jadi ada tren yang baik ya kita bisa lihat. Selanjutnya pada Februari 2019 kemarin keseluruhan penduduk usia kerja ada di 196,46 juta orang. Ini terbagi jumlah total angkatan kerja dan total bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja ada di 136,18 juta orang dan bukan angkatan kerja ada di 60,28 juta orang. Nah buat penduduk usia kerja ini meningkat di 2,91 juta orang dibandingkan Februari 2018 yang ada di 193,55 juta orang. Lalu dalam setahun terakhir pengangguran berkurang 50 ribu orang. Pengangguran berkurang 50 ribu orang sejalan dengan TPT tadi yang turun menjadi 5,01% pada Februari ini. Nah untuk jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 ada di 136,18 juta orang naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Nah komponen pembentuk angkatan kerja ini ada yang angkatan bekerja dan juga pengangguran. Jadi pada Februari 2019 sebanyak 129,36 juta orang adalah penduduk bekerja dan 6,82 juta orang menganggur. Dibanding setahun lalu yang jumlah penduduk bekerja bertambah 2,29 juta orang sedangkan pengangguran seperti yang tadi saya sudah sebutkan menurun 50 ribu orang dalam setahun. Ini grafis demografisnya. Nah sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja tadi tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat. Jadi TPAK pada Februari 2019 tercatat di 69,32 persen tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat 0,12 persen dibandingkan Februari 2019. Dan peningkatan TPAK ini juga memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang juga meningkat. Jadi bagaimana TPAK dari berdasarkan jenis kelamin ini kita bisa lihat disini bahwa ada perbedaan tentunya Februari 2019 TPAK laki-laki ada di 83,18 persen dan perempuan ada di 55,50 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun lalu TPAK laki-laki dan perempuan masing-masing meningkat laki-laki di 0,17 persen dan perempuan meningkat tipis di 0,06 persen. Tipis sekali untuk peningkatan TPAK di angkatan kerja wanita ini perlu di highlight ya. Nah selain itu kita balik lagi ke tingkat pengangguran terbuka di pedesaan dan di perkotaan ya. Nah ini kita berdasarkan perdesaan dan perkotaan ini penting karena TPT ini sendiri TPT tingkat pengangguran terbuka ini adalah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang gak digunakan atau gak terserap oleh pasar kerja. Nah kalau kita bisa lihat disini dari daerah tempat tinggalnya TPT di perkotaan tercatat ternyata lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Jadi pada Februari 2019 TPT di wilayah perkotaan ada di sebesar 6,3 persen sedangkan TPT di wilayah pedesaan hanya sebesar 3,45 persen. Nah ini besarnya TPT atau pengangguran di perkotaan ini menunjukkan adanya suplai atau pasokan tenaga kerja yang jauh lebih besar dibandingkan permintaan atau demand angkatan kerja di perkotaan. Lalu gimana trennya? Nah dibandingkan setahun lalu baik di perkotaan maupun di pedesaan kita melihat tingkat pengangguran mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,04 persen di perkotaan dan 0,27 persen di pedesaan. Lalu kita juga mau lihat berdasarkan tingkat pendidikannya jadi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan di Februari 2019 ini TPT untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK masih menjadi yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu di 8,63 persen di Februari 2019. Terus TPT tertinggi alias pengangguran tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat pendidikan diploma 1, 2, dan 3 di 6,89 persen. Dengan kata lain ada penawaran tenaga kerja yang gak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan diploma. Jadi mereka yang berpendidikan rendah malah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja dari sabutan ataupun informal. Dapat dilihat dari TPT SD ke bawah merupakan yang paling kecil di antara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,65 persen. Selanjutnya jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu penurunan TPT terjadi pada semua tingkat pendidikan kita bisa lihat dibandingkan setahun sebelumnya. Lalu bagaimana tingkat pengangguran secara geografis ini saya ambil provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, terendah dan keadaan tingkat pengangguran atau TPT di Ibu Kota Jakarta. Jadi di Jakarta sendiri TPT 2019 berada di level 5,13 persen per Februari 2019 yang dibandingkan tahun lalu ada di 5,34 persen. Lalu kita beralih ke provinsi dengan tingkat pengangguran terendah yaitu ada Bali di tingkat pengangguran terendah di 1,19 persen. Ini tingkat yang sangat rendah bahkan Bali sendiri ini sudah naik ya tahun lalu ada di 0,86 persen. Ini menunjukkan bahwa penyerapan kerja di Bali ini sangat baik. Selanjutnya ada Sulawesi Barat yang memiliki tingkat pengangguran yang rendah juga di mana Februari 2019 ada di 1,45 persen. Menurun cukup signifikan dibandingkan tahun lalu di 2,45 persen. Lalu bagaimana dengan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di mana? Nah kita bisa lihat di sini ternyata provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi ada di Jawa Barat dan daerah provinsi pemekarannya yaitu Banten. Jadi ini kita bisa bandingkan jauh sekali tingkat pengangguran dibandingkan provinsi yang lain tadi dengan tingkat pengangguran Jawa Barat ada di 8,16 persen. Ini ada penurunan di 2019 7,73 persen. Ada penurunan dan juga di Banten saat ini ada di 7,58 persen. Ada penurunan sedikit di 7,77 persen. Nah itulah tadi adalah paparan sedikit mengenai tingkat pengangguran per Februari 2019 di mana tren penurunan tingkat pengangguran ini harus selalu dijaga geraknya agar penyerapan tenaga kerja dapat lebih optimal dan memberikan andil yang lebih besar kepada perekonomian kita. Terima kasih telah menonton!